Udah mulai, ya mantap-mantap ini ya Kita mulai dari, udah mulai berjarang nih pasaran nih Dicari-cari di online shop juga Udah mulai, gak ada guys Nah ini agak susah nih guys, nyari aja Ini susah nih, soalnya buruh banget nih guys Halo guys, kembali lagi di channel Dera Alderian Jadi kesempatan kali ini, gue mau Ngasih tau kalian hobi baru gue Yaitu isoport Ini dia nih koleksi gue beberapa Disini ada juga Ini ada juga, ini ada juga, ini ada juga Nah bagi kalian yang belum tau Jadi gue ini itu sekalian jualan gitu guys Jadi gue mulai, udah mungkin beberapa hari yang lalu Itu gue jualan si isoport ini Ada yang untuk bioaktif nih, contohnya nih Ini semua nih untuk bioaktif nih Yang sini, itu untuk hobi Nanti kita bahas bersatu-satu Dari mulai yang bioaktif Dan sampai yang untuk hobi Jadi apa sih namanya jualannya Namanya itu adalah rumah isoport Kalian bisa cek di instagramnya Ada foto koleksinya Dan juga ada tokopedia juga Tokopedia itu rumah isoport Udah bisa langsung dibeli di tokopedia Atau dari instagram juga bisa Sekarang kita pindahin dulu Yang hobi, kita mulai dari yang Ini dulu Yang untuk bioaktif Jadi isoport itu Sebenernya untuk hobi itu juga bisa buat bioaktif Cuman sayang guys Ini kita buka ya Disini ada dua isoport Ini yang isoport-isoport gue ambil dah Nah ini tiga nih isoport nih Kita buka Dari ini dulu Ini tuh adalah Tementosa atau dwarf white isoport Ini adalah isoport untuk bioaktif Ini kecil banget Ukurannya itu kecil banget nih Biasanya dia Di dalam substrat Nah ini dia tuh Nah ini dia tuh Keliatan gak Keliatan nih Nah coba kalo lagi Lewat sini Nah itu adalah dua isoport ini Harganya murah banget guys Ini cuman kayak Tiga ribuan per ekor Terus habis itu ini Biasanya kalau misalkan Di bioaktif itu cocok banget Untuk kodok guys Dia karena Dia sifatnya itu Ngumpet di dalam substrat Dan dia itu Tidak mengganggu si kodok tersebut Jadi tidak agresif Jadi aman banget buat kodok Dart frog Dan segala macemnya deh pokoknya Ini kalian lepasin Cuman 10 ekor doang Ke kandang kalian Bisa langsung jadi Lebih dari 10 ekor Karena dia cepet banget Apa namanya Beranak pinaknya gitu guys Jadi ini cocok banget Untuk Apa namanya Bioaktif Kodok kalian Atau reptil juga bisa cocok juga Nah kita selanjutnya Yang selanjutnya Ini paling populer sih Ini kalau untuk bioaktif Ini yang paling standarnya lah Ini Tementos Itu standar untuk bioaktif Nah Di bawahnya Ini ada Powder blue Powder blue isoport Itu ada yang lari-lari Kita buka deh Biasanya di bawah-bawah sini nih Tuh dia tuh Kita buka lagi Nuh Keliatan ya Ini adalah powder blue isoport Jadi ini isoport yang basic juga Yang untuk biasanya Untuk bioaktif Ini bisa buat hobi juga Sebenernya Kalau kalian pengen Nyoba-nyoba Awal-awal main isoport Kalian bisa coba-coba Ini untuk bioaktif Ini juga harganya murah banget Ini cocok banget Untuk reptil Karena dia itu rakus banget guys Dia rajin banget Bersihin pupupnya reptil Kotoran-kotoran reptil Atau sisa-sisa makanan Yang gak dimakan Sama reptil tersebut Ini dia Rajin banget Dia makanannya Kotoran Ini juga nih Apa Timun Ini udah tinggal sedikit tuh Timunnya Ini masih ada Tuh kan Tuh rame tuh Ini ada beberapa ekor Disini Disini juga Mulai jual Ini harganya murah aja Tuh Rame Dan powder blue ini bisa mutasi guys Warna dia jadi kayak bisa agak-agak orange gitu Nah kalau yang warna agak orange tuh Biasanya lebih Lebih mahal sedikit Gitu Tapi kalau yang disini sih Yang agak orange belum ready Masih yang warna Biru-biru gitu lah Kita lanjut ya Ini cocok banget buat bioaktif Ini saya basic banget nih Untuk bioaktif tuh Standarnya lah Standar untuk reptil atau Kodok Ini standarnya Terus selanjutnya Ini yang agak-agak lucu Yang agak tidak umum Tapi gue punya gue ini Masih kecil banget guys Ada beberapa ekor yang Udah mulai gede sih Nah itu dia Coba kalau dari sini Kita lihat ya Itu dia tuh Sama anak itu Ini adalah Spesies kubaris Ini kubaris Murina Ini spesies kubaris Yang biasanya buat Ini juga guys Buat Bioaktif Standar Standar bioaktif Nah tapi Ini tuh tidak serakus Si powder blue Jadi saya sarankan sih Kalau untuk bioaktif Kalian Lebih baik yang powder blue Kalau ini ya Bisa lah untuk hobi Untuk Nyoba-nyoba hobi lah Untuk Awal mula Pelihara kubaris Karena ini Harganya murah guys Sama pakai powder blue Kurang lebih harganya mirip Dan ini Beranak-pinaknya Tidak secepat ke powder blue Ini lebih lamban Gitu Ya inilah Kubaris Murina Cocok banget Untuk bioaktif Kalian kalau Pengen nyoba-nyoba Iseng-iseng Atau hobi Pelihara aja Bisa cocok lah Itu cuman sedikit Disini cuman Kita masih ready kok Banyak Kalau kalian minat Nah kita ke Selanjutnya kali ya Ini masih yang Biaktif-biaktif Nah ini Sebenarnya Ini bukan Bukan isopet Tapi ini Penting banget Ada di kandang Biaktif kalian Dan di kandang isopet kalian Oh Ini adalah springtail guys Jadi Sebenarnya Kalau kalian Mau pelihara isopet Untuk hobi Kalian wajib banget Ada ini Di kandang isopet kalian Karena ini Adalah Untuk Bisa makanin Kotoran-kotoran Isopetnya juga Jadi Ini tuh Sebagai apa ya Temen lah Sahabat isopet Jadi kalau misalnya Ininya kenapa-kenapa Isopetnya juga bisa jadi Mati gitu loh Jadi ini buat Takarannya gitu loh Ini murah banget Ini kayak Kalian Sekitar 20 ribuan Kalian udah bisa Beli Sekoloni Udah gak bisa Kehitung deh Jumlahnya udah banyak banget Kalau kalian minat Bisa langsung aja Ke rumah isopet Di Tokopedia Atau bisa cek Instagramnya Ini selanjutnya Kita ke yang hobi-hobi Ini guys Ini udah mulai Yang mantap-mantap Ini Kita mulai dari Paling standar dulu ya Gue kasih lihat Kalian paling standar Ini gak ada tulisannya Jadi gue harus menghafal Dari Posisi setup kandangnya Nah ini dia Yang paling standar nih Gue soalnya kan Setup sendiri Jadi gue hafal Posisi kayunya gimana Jadi gue bisa bedain Satu-satunya Ini adalah Diri kau Biasanya disini Ngumpet Ini adalah Diri kau Isopet Diri kau Ini Seberi nih Kalau kalian pengen Mulai dari hobi Isopet Kalian bisa mulai Dari sini nih Karena ini harganya Yang tidak begitu mahal Kalian bisa nyoba Kayak 5 ekor Terus habis-habis Bisa Iseng-iseng Tau-tau Udah ketagihan Bisa 10 ekor Gitu guys Ini itu Dia Sebenernya Isopet itu ada Beberapa Ini ya Beberapa Jenis Atau beberapa Tipe Perawatan Jadi ini perawatan itu Semi lembab Jadi setengah lembab Setengah Setengah kering Dan ventilasi Dia sedang Nih Gue kasih Ventilasi sedang Seperti apa nih Ventilasi sedang nih Lobangnya Gue kasih Di area sini Sedikit Dan di area sini Sedikit Ini ventilasi sedang Dan Kalau setengah kering Setengah lembab Itu dari Biasanya gue semprotnya Di bagian sini doang Di bagian yang ada Mos Spakno mosnya Sisanya Gue semprot sedikit aja Gitu guys Tuh Ini adalah D-Rico Lumayan lah Ini lucu-lucu Imut-imut Belum beranak sih Kita gak usah ganggu deh Biar dia cepat Beranak Nah selanjutnya Kita ada Yang agak naik Kastanya sedikit Ada Sebentar Gue cari Oh ini 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 Disini Ini Ini dia nih Disini nih guys Kita pindahin dulu deh Biar gak ketuker-tuker Nah disini adalah Ada Zebra Isopot Biasanya Di bawah sini nih guys Biasanya dibawa Oh ini dia nih Lihat Ini zebra Armadilidium Armadilidium Maculatum Ini zebra Isopot Ini Termasuk Isopot Yang Harganya gak begitu mahal juga Mirip-mirip sama diri kau Gak jauh beda Dan ini cocok banget Untuk pemula Ini perawatannya mirip banget Sama diri kau Dia setengah lembab Setengah kering Dan ventilasinya juga sedang Begitu guys Yang ke tempat yang lebih kering Ketimbang yang lembab Jadi Kalau dia lagi aus Atau gimana Dia bisa kesini nih Ke daerah-daerah yang spagnum Gini Ya gampang banget Sebenernya Melirai isopot itu Makanannya Timun Maka pelet ikan Terus Tulang sotong Daun kering Itu bakalan dimakanin Semuanya sama dia Apapun itu Coba disini Gak begitu banyak sih Ada Mungkin ada 15 ekoran 20 ekor Di dalam sini Tapi ini juga udah mulai ready Kalian kalau yang mau minat Bisa langsung cek Di rumah isopot koleksinya Ada apa aja Setelah itu Yang berikutnya Yang mulai agak tinggi lagi Kastanya Ini dia Ini ada Kelugi Armadilidium Kelugi Ini baru dateng nih guys Kemarin Mana ya Mana dia guys Disini juga gak begitu banyak Ekornya Jadi rada susah Nyarinya Bisa-bisa dia kabur Enggak sih Oh itu dia Tunggu tangan gue susah Nah itu dia guys Ini dia Armadilidium Kelugi Ini spesial Ini masih bisa gede Ini Saisinya masih baby up nih Masih bisa gede Yang tadi juga Zebra masih gede Nah ini Itu Salah satu spesies Armadilidium Yang Banyak warnanya guys Jadi kayak colorful gitu Dia disamping ada coklatnya Terus di atas ada bintik-bintik Putih dan Kuning di tengahnya Ini makin gede Makin ketara Makin kelihatan warnanya nih guys Lucu nih Armadilidium Kelugi Ini bagus nih Harganya juga gak begitu Beda jauh sama zebra Kalian kalau yang minat bisa langsung aja Coba cek-cek dulu Iseng-iseng kan Ini cuma sedikit disini Cuma ada 10 ekor Susah nyarinya Kita mau gak mau ganggu Kita tutup lagi aja Makanannya sama lah Sama yang lain Kalau isopo tuh Mudah sebenernya guys Perawatannya gitu-gitu Kita tutup Dan kalau kalian pelair isopo tuh Sebenernya harus hati-hati Karena dia Kan kecil banget ya Takutnya Tiba-tiba Gak sengaja Ketimpa Sama kayu-kayunya Atau Kepites sama kalian Apa tangan kalian tuh Bisa mati Nah berikutnya Ini ada yang Lebih Eh bukan ini Nah ini Ini adalah Armadilidium Magic Potion Mantep nih Paling Salah satu favorit gue Spesies Armadilidium Favorit gue nih Mana dia nih Jago ngumpet Nah ini dia nih Tuh kelihatan gak Ini adalah Armadilidium Magic Potion Masih nyala kan Suaranya Armadilidium Magic Potion Jadi Magic Potionnya Ada yang dari Jepang Ada juga yang dari Eropa Apa Breedingannya Jalan ke tangan gue Lucu banget ya Ini Itu Untuk pemula juga guys Cocok untuk pemula Dia perawatannya tidak terlalu susah Dan warnanya dia lucu banget Ada kayak Kuningnya Ada kayak Dot-dot hitamnya Kalau yang dari Jepang Anakan dari Jepang Dia sebenernya kuningnya Lebih ketara lagi Kayak Lebih nyala lagi Kalau disini Wih Mantep kan Tuh Disini ada Sekitar 20 ekoran lebih Ini Sebenernya belum dijual Kalau yang ini Karena masih project breeding Karena masih Eh Jatuh Karena masih agak susah Di pasaran Jadi Kemungkinan ini Gue mau breeding dulu Baru nanti setelah itu Gue Iklanin Harganya mirip-mirip lah Sama Kelugi Ini harganya mirip Sama Kelugi Jadi Cocok Karena dia spesies Armadilidium juga Biasanya Armadilidium Standarnya segitu-segitu juga Nah kita naik ke atas lagi Kastanya Nah ini Armadilidium Yang langka di Indonesia Udah mulai langka Udah mulai jarang banget Di Indonesia Yang jual Ini gue dapet-dapet aja Disini Alhamdulillah Ini adalah Armadilidium Para kaya Tuh Mantep Udah mulai berjarang nih Pasaran nih Dicari-cari di online shop juga Udah mulai Nggak ada guys Tuh Ini masih besar gede lagi Ukurannya ini masih kecil Wih lari kenceng tuh Wih Bingung dia Nah ini adalah Yang uniknya adalah Spesies Armadilidium ini Dia kayak punya Semacam kulit lebih Di sampingnya Itu yang Membuat Dia menjadi ciri khas Yang diam aja lah ya Menjadi ciri khasnya dia Dan Dia itu Kalau di zoom Pakai micro lens Nggak tau disini kelihatan apa enggak Dia itu sebenarnya kulitnya Teksturnya Kasar guys Jadi kayak punya tekstur gitu Di kulitnya Ini nggak banyak disini Cuma 15 ekoran Ini gue juga lagi project breeding Dan ini perawatannya itu sama Seperti tadi ya Spesies Armadilidium lainnya Dia ventilasinya sedang Tetapi Apa namanya Dia lebih suka yang area lebih kering Jadi dia harus ada area lembab dan area kering gitu guys Tapi dia yang gue perhatiin Dia lebih suka di area yang kering Kalau udah di area kering Kalau udah di area kering yaudah disitu aja Nggak kemana-mana lagi Jarang deh ke daerah-daerah yang lembab gitu Nah sekarang kita selanjutnya ada Nah ini agak susah nih guys Nyarinya nih Ini susah nih Soalnya burau banget nih guys Disini ada Kubaris Pakcong Yang gue pernah bikin ASMR-nya Ini susah banget nyari Sumpah Soalnya ini udah Udah diukurannya kecil Dia tuh rajin mumpet Di Dalam-dalam substrat Itu kan Nggak nemu Nah itu dia Lada lari tuh Dia tuh Jago banget Ngempet ke dalam substrat Itu dia tuh Itu kubaris Kubaris Pakcong Ini juga langka banget Di Indonesia Ini udah mulai Nggak ada nih Yang dual Itu dia Bukannya gimana ya Kayaknya cuma ada di gue doang nih Soalnya jarang Udah nggak ada yang masukin lagi Ini import Tapi bukan gue yang masukin Maksudnya orang lain Yang masukin import dari Thailand Ini kubaris Thailand Namanya kubaris pakcong Jadi kubaris Thailand Itu kebanyakan ditemuin Di Daerah Goa guys Daerah Goa Dan dia itu suka banget Lembab Full lembab Dan ventilasi sedikit Hampir semua spesies kubaris itu Sukanya ventilasi sedikit Dan lembab Jadi dia nih Ventilasi cuma di sebelah sini Ini doangnya Ada tiga lubang Udah Semprotnya semuanya Gue semprot Tapi nggak setiap hari ya Dan jangan terlalu becek Kalau becek Dia bisa mati juga Gitu Ini adalah spesies kubaris Thailand Kubaris pakcong Kalau ini belum dijual Karena disini Gue pengen coba breeding Kemarin sih gue udah ngeliat Ada anakannya guys Cuman Di bawah banget Dan Nggak banyak Spesies kubaris itu Agak susah untuk Diternakin guys Karena dia lebih lamban Untuk proses kawinnya Ketimbang Si Spesies Armadilidium yang lain Kalau kubaris itu Lamban banget guys Nggak tau kenapa Apalagi spesies kubaris Ini kalau nggak salah dari Thailand Susah breedingnya Gue juga bingung Ini semua gadget sih Berhasil breeding disini Nanti kalau udah anak Ada banyak Insya Allah Gue baru bisa Ngiklanin Nah Yang selanjutnya disini Yang Kasta Yang paling tertinggi Yang gue punya Di rumah ini Saat ini Di koleksi gue Di koleksi isoport Rumah isoport Ini ada Panda King Ini dia Ini dia Ini dia Ini adalah kubaris Panda King Ini sama ya Spesies kubaris Ini kalau nggak salah dari Thailand Atau nggak Vietnam Kalau nggak salah ya Seinget gue Ini spesies kubaris Itu sebenernya Kebanyakan itu Nggak bisa begitu besar Ukurannya guys Ini Udah gede Lebih gede dikit lagi Udah maksimal Disini juga Cuma dikit Cuma ada 10 ekor Eh 11 ekor nih Tapi ini udah ready Kalau kalian mau Karena gue masih banyak Stock Kalau kalian mau Bisa langsung Jafri Jafri atau cek Instagram Rumah isoport Tonton cek Tokopedia Nah Ini Spesies kubaris Sama perawatannya Kayak yang Kubaris Pak Cong tadi Dia lebih suka lembab Dan ventilasi sedikit saja Jadi ventilasi di satu sisi Dan lobangnya Cuma sedikit saja Dan disiramnya Jangan terlalu basah juga Makanannya apa sih Kalau kubaris itu Lebih suka Makanannya itu Pelati kan guys Yang high protein Dia suka banget Kalau spesies kubaris Sama yang High protein gitu Yang mungkin Kayak jangkrik mati Gitu-gitu Dia suka banget Tapi kalau kayak sayur-sayur gitu Sebenarnya kubaris itu Gak begitu suka Sama Yang sayur-sayuran gitu guys Lucu banget ya Warai hitung putih gitu Makanya disebut Pandaking tuh Jelas guys Oke Saat ini sih Ada itu doang Koleksi gue Gue takut Ngegencet deh Nah kayak gini Harus hati-hati nih guys Gue ngeri Ngek aja Kan gak lucu Tadi gimana sih posisi Gini ya Coba tuh dia Ya Kalau kalian minat Bisa langsung cek Tokopedia Dan Gue Rumah isoport Itu menjual Paketan bioaktif guys Jadi Kalian gak usah repot Jadi kalian tinggal beli paketan bioaktif Kalau kalian lagi bikin kandang bioaktif Dan bisa dikirim ke luar kota juga Gak cuman Jakarta Nih paketannya itu berupa apa aja sih Paketan bioaktif kita itu ada springtail Satu Satu koloni springtail Koloni springtail yang kecil itu Ukurannya sekotak ini nih guys Koloni springtail kecil Dan ini tuh udah gede Udah Udah banyak banget isinya Kalau untuk springtail Dan Ada paket dengan Kubaris Eh kubaris itu Tementosa Jadi paketnya itu Satu koloni Springtail Dan juga Sepuluh ekor Tementosa Dan harganya itu Murah Dan ada juga paketan berikutnya Itu ada Satu koloni Ini springtail Dan juga Sepuluh ekor Ini Apa Powder blue Dan harganya juga murah guys Kayak Cuman Kalau yang ini nih Paketan yang ini dua Itu sekitar Sekitar 50 ribu Kalau yang ini Sama yang ini Itu sekitar 60 ribu Belum Ingat dah harganya Ya pokoknya Kalian cek aja di tokopedia Itu paketan Itu udah banyak banget guys Untuk Kalau di kandang biaktif Kalian itu bisa Dia bisa Kultur sendiri Bisa Beranak sendiri gitu guys Ya mungkin segitu aja Kali episode kali ini Gue cuman pengen promosi Usaha gue Semoga kalian Senang Dan support Usaha gue Dan Ya pokoknya Semoga aja ini Breedingnya Sukses Jadi gue bisa Membukudidayakan Hewan-hewan ini Sekalian kalian bisa menikmati juga Kalau kalian ingin Membelinya gitu guys Oke jangan lupa Like, comment, subscribe Dan juga cek instagramnya Isromaisopot Dan tokopedia-nya Romaisopot Dan nonton video kita yang lain ya Oke Daaa Daaa